Kalau kita sudah paham dan mempunyai pemahaman Maka kita akan lebih bijak dan lebih berhikmat dalam berbuat Berperilaku dan memilih Halo, selamat malam Kembali lagi di VTALK episode 4 Dengan judul Never Stop Learning Siapa yang gak suka belajar? Sama kayak gue Gue juga dulu orang yang gak suka belajar Tapi itu sih dulu ya Sekarang udah lumayan membaik Membaik karena gue sadar kalau belajar itu Ternyata hanya bisa berhenti Kalau kita sudah meninggal Selama masih hidup, belajar akan terus ada Selama masih hidup, kita akan terus belajar Jadi jangan benci belajar Kenapa? Karena kalau kita benci belajar Artinya kita mudah mati Di sini mati bukan maksudnya mati raga ya Tapi mati pengetahuan dan ilmu Jadi selama kalian masih hidup, selama gue masih hidup Mau tidak mau ya harus belajar Contoh adalah saat gue masuk ke dunia kerja Gue pikir setelah gue selesai S2 Selesai belajar Jadi gue udah gak perlu belajar lagi kan Ternyata gue masuk ke dunia kerja Gue pertama kali menjadi sales Untuk jual mesin cat Ya mau gak mau gue harus belajar tentang mesin cat Gue harus belajar gimana Mesin itu bekerja Gue harus belajar bagaimana Menjual mesin itu Dengan semua Mempelajari sales pointnya ya Belajar Terus abis itu berikutnya Gue pindah kerjaan Gue menjadi sampai sekarang nih ya Menjadi penjual mesin untuk coklat Mesin coklat Nah balik lagi Belajar lagi Apa itu coklat Kenapa harus butuh mesin itu Terus gimana mesin itu bekerja Belajar lagi gue Terus ada lagi mesin untuk pengolahan limbah Dia belajar lagi untuk Gimana supaya mesin itu bisa Dia mengerti orang Gue harus jelasin dengan baik Gue harus jelasin dengan jelas Nah kalau kita gak belajar Ya gimana caranya Kita mau menjual dengan baik Gitu kan Ini sebagai sales nih ya Nah sekarang Abis itu kan Gue punya hobi nih Nge-gym lah Nah gue memutuskan Tahun 2019 Untuk menjadi seorang trainer Yang gue kasih nama Yang gue kasih nama Perdana Fit Mau jadi PT Ya gue belajar lebih dalam tentang fitness kan Terutama sport science Nah gue pikir karena ini hobi Jadi tuh ya bakal gampang lah Ya namanya hobi Ya pasti gue suka lah Mempelajarinya lah Ternyata Setelah gue belajar Gak segampang yang dibayangin Intinya apa? Ya gue harus mau terus belajar Sejauh ini sih Ya gue berusaha untuk Mengisi IG gue Instagram Itu dengan hal-hal positif ya Dengan hal-hal yang memberikan gue informasi Tentang fitness Selain itu Ya gue juga ada ikut Yang namanya workshop Terus Nonton Youtube juga Channel-channel yang Memberikan informasi tentang Informasi tentang fitness Jadi Baik lagi ya Bagaimanapun Ya kita harus Terus belajar Nah Bagaimana cara belajarnya Itu dari Kita masing-masing Satu orang dengan orang lain Cara belajarnya beda Kalau gue sih Channel belajar gue adalah Karena gue udah memfollow Fitness influencer Yang menurut gue terpercaya Di Instagram Di Youtube Jadi saat gue buka Instagram Itu sudah menjadi area belajar gue Saat gue buka Youtube Gue udah subscribe Orang-orang yang gue percaya Di dunia fitness Sehingga saat gue buka Youtube Gue udah tau tuh Ada update apa dari itu orang Nah Jadinya gue menjadikan Social media adalah Hal positif gitu loh Untuk belajar Bagaimanapun kan Social media Kalau digunakan secara positif Ya maka hasilnya Akan jadi positif ya Pengalaman belajar terus Adalah Makin belajar Makin bingung Kenapa? Karena Artinya Ilmu itu Terus berkembang Ilmu itu Terus ada update Ya mau gak mau Kita harus Terus menerus Untuk mengupdate diri Ya itulah fungsinya belajar Kalau kita gak tahu Belajar kita gak tahu update Apakah cukup Gue belajar dari satu sumber Tentang fitness Ya enggak Karena Satu orang memberikan Poin A Orang lain memberikan Poin B Orang lain lagi Memberikan poin C Nah semakin gue banyak Belajar semakin gue tahu Nah semakin belajar Kita akan dapat ilmu Jika kita berilmu Maka kita akan berpengetahuan Kalau kita berpengetahuan Maka kita mempunyai pemahaman Bener dong? Nah kalau kita sudah paham Dan mempunyai pemahaman Maka kita akan lebih bijak Dan lebih berhikmat dalam berbuat Berperilaku Dan memilih Ini bukan hanya di fitness Ini di semua hal Ya baik di pekerjaan Di relationship Apapun Nah artinya Kalau kita sudah punya hikmat Kita mempunyai pemahaman Dan kita bisa memilih Hal yang terbaik Ya menurut gue sih Bisa menjawabkan kita Dari masalah ya Nah ini salah satu fungsi dari Ya terus mengupdate diri Terus belajar ya Jadi supaya tidak salah Ya gue juga Gak maulah Dalam Menjelaskan tentang mesin Atau Ngajar fitness Itu Salah gitu Ya itu Berakibat fatal kan Ke orang lain kan Salah info Salah Bisa-bisa ya Aplikasinya juga salah Ya malah kacau Hasilnya Nah kalau gue Belajar terus Gue punya pemahaman Nah ya Gue bisa memberikan hal yang Lebih baik lagi Kepada klien-klien gue Nah itu sih Yang mau gue sharingkan Untuk Hari ini Sebelum Berpisah Ya gue pengen Sedikit Promosi ya Kalau di Iofit Sekarang Gue udah Ada program ketiga Yaitu Pentingnya pemanasan Gak bisa Dipakai Sebelum kalian Berolahraga Ya pemanasan Itu penting ya Karena kalau gak Pemanasan ya Kita bisa rentan cedera Karena mungkin otot kita Belum siap Untuk olahraga Oke Itu aja Untuk hari ini Terima kasih Salam Indonesia Sehat